Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Ribuan rompongan tim SES Isran Hadi bersama partai pengusungnya pada Rabu 28 Agustus 2024 pagi mengantarkan pasangan bakal calon gubernur Isran Nur Hadi ke KPU Kaltim di Jalan Basuki Rahmat. Pengantaran berkas pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim 2024 ini diiringi dengan pertunjukan seni yakni reok. Bakal calon gubernur Kaltim Isran Nur menyatakan keyakinannya dalam pemenangan pilkada Kaltim. Pasangan Isran Hadi ke KPU dengan dukungan dari 6 partai politik yaitu PDIP, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Umat, dan Partai Perindo. Visi dan misi yang dibawa oleh Isran Hadi dalam pencalonan kali ini adalah melanjutkan program-program yang telah dilakukan selama periode 5 tahun sebelumnya. Kita melanjutkan visi dan misi kita 5 tahun yang lewat. Itu banyak yang masih kita perlu selesaikan, tuntaskan visi dan misi itu. Walaupun nanti ada sedikit perubahan-perubahan, tapi tidak mendasar. Tapi penuntasan visi dan misi periode yang lalu, itu akan menjadi tanggung jawab kami. Sementara itu, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris mengungkapkan bahwa KPU Kaltim telah menerima berkas pendaftaran yang telah diajukan ke KPU Kaltim. Selanjutnya, pasangan calon akan melanjutkan pemeriksaan kesehatan di RSUD Abdul Wahab Sahrani. Selanjutnya, pasangan tersebut akan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Abdul Wahab Sahrani besok pagi jam 7. Nanti setelah pemeriksaan, nanti ada kesimpulan dari rumah sakit yang kita tetapkan, nanti tetap menjadi bagian dari verifikasi dan penelitian kita secara menyeluruh dengan dokumen-dokumen yang sudah diserahkan. Demikian Rianti, PKTV, Samarinda mewartakan.